Oke teman-teman, sekarang saya akan memberikan video tentang cara kita menservis mesin lampu yang resistornya itu ada di bawah PCB. Oke semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi kawan-kawan yang pemula ataupun yang sudah senior. Bila mana video ini bermanfaat silahkan like, subscribe, dan komen oke. Langsung saja saya akan memberikan tutorialnya cara kita merangkai kembali rangkaian lampu yang resistornya ini terletak di bawah ya kawan. Ini terbakar ya. Bagaimana kita mengganti komponennya resistor ini. Yang pertama mari kita buka dahulu ya transistornya. Ini transistornya. Yang dua, kita menggunakan alat nih. Saya menggunakan seperti ini ya kawan. Dan panaskan sodernya, kemudian diambil ya. Seperti ini. Dan ini nanti akan terangkat kawan. Timahnya disedot, kemudian kita buka. Oke. Oke, setelah kita buka semua ya. Semua kita sudah sedot timahnya. Kemudian kita ambil saja ya kawan. Seperti ini transistornya. Ini transistornya. Kemudian kita ganti yang lain. Saya gunakan transistor. Seperti ini ya kawan. Saya gunakan yang Apa ini? Sama, 1302. Ini juga 1302. Ini bekas tapi hidup ya. Mari kita rangkai kembali. Di sini R-nya. R2-nya ya. Jadi 2,2 ohm. Masangnya seperti ini. Nanti kaki yang ini ya kawan. Ini dikasih 2,2 ohm atau 2 ohm. Kemudian selanjutnya setelah kita pasang seperti ini. Kita solder dahulu ya. Kita solder dahulu ya. Ini, saya solder. ini sudah saya solder ya kawannya ini sudah saya solder ya selanjutnya kita menggunakan dua resistornya ini resistornya kita ukur dahulu menggunakan multitester digital ya kita ukur dahulu yang ini kita gunakan yang ini 10 ya nah ini 10 cek lagi ini kawan 10 10 ohm ya ini juga satunya juga 10 10 ohm ya kemudian cek yang satunya dua ya dua ohm ini ini yang ini yang ini 2 ohm ya ini yang 10 ohm cara merangkainya kembali disini ini ya kawan jadi R2 nya itu kita pakai 2 ohm mari kita rangkai oke kawan ini sudah saya solder ya ini kemudian kita tekuk ya dicari jalannya seperti ini ya kemudian di gunting lebihnya kemudian di gunting lebihnya kemudian di gunting lebihnya untuk yang 10 ohm ini ini ya kita pasang yang kaki satunya kita lihat dulu jalan PCB nya ya oke teman ini kemudian di jari jalannya kemudian dipotong sudah ini tinggal satunya sama ya yang 10 ohm dan yang 2 ohm oke jika sudah semuanya disambung ya kawan ini tinggal kita tes dahulu potong dahulu ini nah ini sudah selesai ya tinggal kita tes oke teman ini sudah selesai ya sekarang kita kita coba dengan menggunakan kaca lampu ya ini rangkaiannya ini saya coba ya ketahuan saya gunakan anti konslet ya nah ini saya coba ya kita coba ya ini sudah nyala ya kawan ini bagus ya nyalanya oke teman-teman itu adalah cara kita menservis mesin lampu atau rangkaian lampu yang resistornya itu ada di bawah oke jangan lupa like subscribe dan komen bila mana video ini bermanfaat jangan lupa tutorial selanjutnya banyak sekali manfaatnya untuk teman-teman sekalian dari lampu aki terus kompor gas oke semoga bermanfaat terima kasih 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 terima kasih